Belajaran buat pemiah, pemiah ya, dan belajaran terutama buat kita saja dan sebuah suara Harus menghargai, berusaha, dan juga jangan berbuat ke anak-anak Permasalahan juga sudah mulai bergelir satu-satu, sudah mulai terselesaikan Alhamdulillah, akhirnya ini yang saya tunggu-tunggu, supaya tidak setiap hari membicarakan masalah ini terus-terus Karena Indonesia lebih seperti ini, saya alhamdulillah dengan jaksa sudah menunggu Dan saya menunggu ledoi sama nanti hasil dari Hakim Mau berapa lama, saya sudah tidak pikirkan, karena sebenarnya buat saya pada saat pertama kali sudah dijemput, sudah di masuk ke penjara Itu buat saya sebenarnya sudah jawaban bahwa ini orang sudah bersalah dan di masuk ke penjara Tidak ada sanksi, memang bantuan-bantuan itu memang sudah dibuktikan lagi, bukan? Nah sekarang, kalau jaksa menunggu ke 8 bulan, saya tidak tahu nanti hasil komisnya berapa lama Saya akan berkata lagi, nah berapa lama itu tidak menunggu saya lagi Karena, sambil hari membicarakan saja, buat saya sejangan cukup Ini saya anggap bonus, bonus dari awal, kekakaran saya, akhirnya di komis 8 bulan Terus Mbak Indahir, ada komunikasi dengan Alman mungkin setelah penjadian ini, setelah tuntutan kemarin gitu Ada komunikasi lebih lagi dengan Alman? Enggak ada, enggak ada, saya Tapi saya merasa puas gak sih? Maksudnya sudah berbicara Ini bukan masalah puas dan berbicara Tapi buat saya, ini pembelajaran buat pemian Pemian, pembelajaran terutama buat kita sebuah dan sebuah keluarga Harus menghargai, berita, dan tidak, jangan berkuas Buat saya emang Apa yang satu yang tidak dirangkan Itu akan mengenangkan Karena pengadilan itu akan meminta pertahan jalan Pada saat masalah ini saya tidak serahkan ke pengadilan Jadi pengadilan akan membuka seluas-luasnya Masalah yang saya mengatasi, jemaat ekipasi, itu saya berusakkan Karena memang kejadian orang Kalau merusak orang, saya diri menghantungkan namanya Saya diri merusak namanya Tetapi kemarinan lagi, fakta berbicara Semua, kenyataannya orang itu sebenarnya kan dijabarkan di pengadilan Jadi kebalikan lagi, saya tidak perlu bentuk afi media Pengadilan tidak perlu bentuk afi media Semua kan adalah fakta Nah, itu sudah terjawab semuanya Dan alhamdulillah begitu kemarin di pulikan Akhirnya saya semua baru tahu Oh, seperti ini Karena kita harus mengadari Tidak semua orang tahan cerita ini Tidak semua orang mengerti penjalanan hukum ini Yang mereka mengerti adalah online juga Adalah di kamar Yang mereka mengerti seperti itu Tapi kalau mengloginya mereka tidak tahu Nah, inilah tentu keberhasilan Sehingga Pak Setia merusak nama saya Ya, saya kembalikan lagi Tapi kembalikan lagi secara logika Itu rumah-rumah saya Kamar, kalau kita punya kamar Punya pasti di dalam kamar Ya, namanya kamar gitu ya Kalau misalnya pada malam itu Saya melakukan Apa yang ditujukan oleh mereka Saya pasti mau menghilangkan ketik Misalnya nih Kalau orang berbuat jahat Atau saya yang dikatakan berkina Sama laki-laki lain Padahal saya tahu Ada orang masuk ke rumah saya Tidak usah mereka Ada orang aja Pasti keluar sama Dia akan keluar keluar sama Dia keluar-keluar sama Dia keluar-keluar aja Eh, ada apa? Ada apa? Supaya tidak ketahuan Kalau kita ini bencina Ya kan? Tetapi karena saya Tidak berpikir sampai ke sana Dan saya tidak melakukannya Ya, pada saat dia argumen dengan saya Dan saya kaget melihat dia masuk di rumah saya Ya, karena dia ada ansamanan seorang adem Berombolan keluarganya Ya, dia menjorokin saya Pada saat dia lihat media Itu kan sebelum media masuk Sekarang menurut saya Seperti argumen Begitu pintunya dimukai oleh adiknya Atau keluarganya Itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!